Tadi kan lu kan sempat bilang kalau misalnya budget atau anggaran dana untuk riset ini sedikit dibandingkan yang lain. Bahkan kita tahu bahwa misalnya Pak Jokowi juga sempat sering banget menggaungkan bahwa riset di Indonesia ini harus digalakkan. Tapi saya tidak kerefleksi ke anggaran. Menurut lu sebagai akademisi, menurut pandangan lu itu, kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat di negara-negara maju itu risetnya benar-benar jor-joran. Ya, gue ngelihatnya sih, ya ini kompleks ya. Maksudnya kalau kita lihat nilai ukuran paling sederhana kan kita lihat R&D budget per GDP. Indonesia kan masih sangat rendah, 0,56% atau gue lupa detil angkanya. Cuman kalau kita lihat negara maju kan 3%, 4%. Dan itu baru dari publik, belum dari private. Kita belum bicara private deh. Maksudnya private tuh kan pasti urusannya ke hilirisasi, urusannya ke ya kita masih impor teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat pilihan mas pemerintah dulu deh. Gue ngelihat ini kompleks karena ya ini kan sifatnya long term investment ya. Nggak bisa kelihatan langsung gitu. Kalau masih ada mindset tentang pembulu rente, rent seeker gitu. Mindset politik pemilu lima tahunan, mindset yang jatah preman gitu. Ini sulit gitu. Karena ngelihat dampak inovasi ini kan nggak 1-2 tahun gitu. Multi years ini gitu. Menurut gue memang kita butuh visi yang panjang gitu. Willing Mas yang panjang bahwa invest uang nggak bisa. Ya kayak mindset venture capital lah ya. Bagaimana state as a venture capital gitu. Nggak bisa seed funding 1 juta US dolar berharap 1 tahun return gitu. Kagak gitu. Tapi kan harusnya melihatnya valuasi ke depan gitu. Valuasi. Itu kalau mindsetnya mindset business ya. Ini kan mindsetnya basic research yang memang impactnya bahkan tidak terlihat sama sekali gitu. Bahkan kalau cost and benefit analysis ini nggak masuk gitu. Jadi, menurut gue ya harus ada orientasi jangka panjang. Jadi, sehingga kita sih berharap bonus demografi Indonesia 2045 itu tuh nggak jadi jargon doang gitu ya. Tapi ada willingness untuk spend large amount of investment untuk innovation in terms of research itu sih. Jadi, ya gue nggak tahu jawabannya. Itu menarik-menarik karena itu juga sempat juga dimensin Pak Gita Wiriawan juga ya soal research dan inovasi. Bagaimana salah satu tantangan Indonesia itu ya kepemimpinan yang berganti tiap 5 tahun sekali gitu. Jadi, sehingga long run-nya itu kurang menjadi prioritas utama gitu. Jadi, ya akhirnya ke distrik ya gimana supaya masyarakat happy kan. Karena, again kan elektabilitas menjadi politikus itu menjadi salah satu hal. Itu menarik-menarik. Oke, mungkin kita lebih ke shifting dikit gitu soal topik ini gitu. Andaikan gitu, tadi kan kita tahu bahwa permasalahan cukup rumit gitu. Bagaimana supaya negara itu bisa memberikan subbangsinya atau membantu swasta gitu. Nah, menurut lo gitu. Kan menjadi masalah juga kalau misalnya pemerintah juga terlalu intervensi juga. Contohnya kalau misalnya kita contohkan di buku Why VNation Fails, itu kan Meksiko itu gagal karena intervensi dari negara terlalu besar gitu dibandingkan yang US padahal tetanggaan lah. Menurut lo pandangan lo itu supaya ini balance itu gimana sih? Nah, mungkin gue akan masuk ke bukunya Mas Zucato yang ketiga ini ya. Mission Economy ini. Dia cukup menjawab sih buku ini. Jadi, dia cerita. Pertama di Slammer dulu. Jadi, ini baru terbit 2021 awal ya. Terus dia langsung dibedah di LSI. Waktu itu saya ikut public lecternya. Dia langsung disclaim bahwa bukunya dia tentang Mission Economy ini bukan tentang ideologi gitu. Ini bukan kiri atau kanan gitu kan. Bukan lo pro-Uni Soviet atau pro-US gitu. Justru karena dari buku Entrepreneur Real Estate yang pertama aja Mas Zucato udah state kan. Negara yang kita pandang se-kapitalis US aja, se-free market US aja sebenarnya nggak kayak gitu gitu kan. Maksudnya DARPA itu powerful. Dan di sini dia pakai, kalau di Entrepreneur Real Estate dia pakai study case DARPA, di sini dia pakai study case NASA gitu. Kenapa bukunya Moonshoot Guide kan. Moonshoot Guide dia ngasih analogi proyek kebulan gitu. Jadi, dia ingin meluruskan bahwa, justru dia ingin meluruskan mindset yang digaungkan oleh Aceh Moglo yang living in American dreams bahwa intervensi negara itu selalu jelek. Bahwa negara itu selalu tidak efisien, negara itu ekstraktif, negara itu korup, negara itu terlalu tidak secapable swasta, sehingga kita jadi kehilangan trust terhadap negara. Nah, jadi di mission economy ini, justru Mas Zucato bilang, dan dia juga meluruskan pertanyaan seperti pertanyaan lo tadi itu, bahwa ini bukan tentang negara mengambil alih peran swasta, enggak. Tapi negara lebih take a lead, gitu. I am the leader, we are the leader. Jadi, yang namanya swasta, yang namanya masyarakat, civil society, university, ini ngikutin. Negara yang membangun ekosistemnya. Ini karena kita bicara tentang inovasi ya, karena kita bicara tentang sesuatu yang tadi kita bilang investasi high risk, jangka panjang, yang return cost and benefit analysis ini enggak masuk dalam hitungan swasta. Jadi, artinya mission economy ini bukan berarti kita meneglating peran swasta, public-private partnership ini penting, tapi bagaimana agar negara yang take a lead. Itu sih yang harus ditekankan. Pada akhirnya, dia selalu menekankan kapabilitas pemerintah ini juga harus kita jadi fokus. Kalau kita belajar misalkan learning organization, dynamic capability, agile organization, ini kan selalu ada di mindset, di startup, di perusahaan, tapi enggak pernah kita bicara tentang bagaimana membangun pemerintah yang agile, bagaimana membangun pemerintahan yang selalu mau jadi pembelajar, yang belajar dari evidence-based. Itu yang selalu di-challenge oleh Masukato. Enggak ada yang salah kok kalau negara itu gagal, di satu titik dia gagal, gitu. Ya swasta gagal, kita enggak pernah nyalahin. Negara gagal dikit, kita kok langsung blaming, gitu. Let's say, ya tapi menurut gue ini harus in between, ya. Maksudnya institusi ekstraktif inklusif ACMoglu juga make sense di sini, gitu. Tapi yang salah adalah ketika negara gagal karena on purpose ini korup, gitu kan. Tapi kalau negara gagal karena memang salah assessment, dalam hal riset itu enggak masalah, menurut Masukato, gitu. Dalam arti ini proses pembelajaran aja, justru negara gagal karena take a risk, itu wajar, gitu. Ya kalau kita analoginya mobil timurnya Tommy Soeharto, itu zonk, gitu. Karena dari awal juga itu udah picking, udah cherry picking, kan. Soeharto bilang, nih picking the winner, itu si Tommy Soeharto, anaknya pembangun mobil dalam negeri akhirnya gagal, gitu. Tapi kan banyak juga kisah sukses negara mengintervensi, kita harus fokus kemana, gitu ya, picking the winner. Misalnya dia selalu, contohnya selalu Florea Selatan, lah yang paling niple, kan. Tahun 90-an gimana Samsung jump dari TV analog ke HD, gitu ya. Ini kan ada intervensi negara sebenernya. Lidernya itu negara, yang bikin konsorsium, kampus gabung di sana, SMU, Hyundai, Samsung, gitu ya. Itu kan negara komandannya, gitu. Bukan Samsung yang take a link, gitu. Jadi selalu yang dikatakan kan adalah negara harus lebih aktif dalam meng-create shaping the market itu. Jadi bukan sekedar, let's say, tugas negara itu yang malakin pajak, nanti bagi-bagi duit lewat pajak, gitu. Enggak kan. Tapi dia juga harus ex ante, pre-distribution, gitu. Jadi memastikan agar negara yang leading, dia yang ngatur-ngatur sistem, sehingga inequality tidak terjadi, gitu. Jadi kan artinya inovasi. Bagaimana inovasi ini juga dampaknya harus dirasakan oleh banyak orang. Dan itu ada peran negara di sana. Ya itu sih yang ditatangkan oleh buku ini, ya. Oke. Jadi dengan kata lain, ya sejalan dengan triple helix, ya berarti, ya. Nah, artinya gue melihat triple helix ini kan atkowits, ya, tahun 90-an. Itu dia berangkat dari universiti, kan. Karena emang dia researcher, dia berangkat bahwa hilirisasi produk ini dari universiti, dia harus disupport oleh swasta. swasta, dan pemerintah. Jadi gagasan ini, main actor di triple helix ini universiti. Terus akhirnya muncullah jargon-jargon. Quadruple helix, melibatkan society, ada pentahelix, melibatkan media, tapi helix-helix gitu lah. Cuman, yang ditekankan oleh Mezuka, kalau triple helix ini adalah, komandernya adalah tetap negara, gitu. Jadi bagaimana universiti, swasta, dan pihak-pihak lainnya itu adalah diorchestrating oleh negara. Oke. Lu tadi kan sempat bicarain tentang Samsung di Korea Selatan, kan. Bisa mungkin elaborate lebih dalam, gak? Itu sedalam apa sih pemerintah itu melakukan intervensi gitu? Karena biasanya Mas Sugato kan sering banget, kan. Salah satu hal yang gue suka dari bukunya Mas Sugato adalah storytelling-nya, kan. Mungkin tadi elaborate lah, yang kiss Korea Selatan itu, dan Samsung. Iya, iya. Jadi, yang menerit jadi buku ini juga, yang ditekankan kan tentang masalah outsourcing-nya Mas. Outsourcing ini, yang jadi salah satu, sesat pikir dari ya kapitalisme hari ini. Jadi, bagaimana outsourcing ini membuat semua hal jadi efisien, perusahaan fokus kekurat kompetensinya, sehingga hal-hal yang sekretari memah-temah semuanya disubkontrakturkan saja, gitu kan. Nah, tapi mindset ini, kalau bablas diadopsi oleh negara, ini jadi gagal, gitu kan. Karena si negara jadi tidak punya capability itu. Jadi, ya, ya, ya lu kebayang kan sekarang semua pekerjaan disubkont konsultan, gitu ya, pemerintah, mau itu BUMN, gitu ya, kajiannya itu disubkont ke kampus, konsultan multinasional, let's say, gue gak usah sebut merek lah ya, dia mau bayar besan atau konsultan, sehingga tadi, akhirnya si negara yang terus jadi aktor, jadi cuman bukan bagi-bagi proyek, gitu kan. I see. Yang akhirnya gak jalan, gitu. Nah, mindset outsourcing ini sebetulnya yang bikin negara tidak berkembang, gitu. Nah, banyak yang, banyak contoh-contoh yang dia ceritakan di buku ini, gitu ya, dia cerita misalkan gimana gara-gara outsourcing ini NHS di UK sempat drop, gitu. Lalu, gue gak bisa cerita detail ceritanya, harus lanjutnya seru. Cuman yang Samsung ini itu sih, yang gue menarik adalah bagaimana negara justru ikut terlibat, gitu, dalam konsorsiumnya ini, gitu. Jadi, selama ini kan ada karena dia gue buka ya, gue buka dikit. Jadi, poin yang dia bahas adalah tahun 90-an, government Korea itu menyadari potensial dari HD teknologi ini, gitu. Terus, si pemerintah ini nyadar, gitu, kalau ini diserahkan ke Samsung suruh jualan shifting, ini gak akan memampu, gitu, kapabilitas mereka. Dikumpulin tuh sama pemerintah, dia bikin satu komite dedicated untuk develop si HDTV ini, melibatkan tiga kementerian, dan puluhan perusahaan, juga universitas, gitu. Ya, contohnya, konsorsiumnya itu dipimpin sama Video Industrial R&D Association Korea, including Korea Institute of Technology, KAIS, gitu ya, Samsung, LG, Hyundai, Daewo, dan lain sebagainya. Jadi, gila, gitu, menurut gue, menurut gue, apa yang selalu dikembar-kembarokan Korea ini Asian Miracle, gitu ya, growth-nya tahun 60-an GDP per kapitnya sama dengan Indonesia, tiba-tiba sekarang melejit jadi empat kali lipat di Indonesia, ya karena ada willingness itu, gitu, maksudnya. Apa? Si negaranya yang leading, gitu. Dan selalu, maksudnya, mindset barat, ya, maksudnya free market, lo bilang, picking the winner ini berbahaya, gitu kan, ya tadi itu, maksudnya, kalau negara picking suatu perusahaan dispesialkan, gitu ya, diproteksi, disubsidi, disupport, ini kan ada abuse extractive, kalau bahasanya, jemuk dulu gitu kan, maksudnya bisa ada korupsi di sana, bisa ada potensial penyalahgunaan kekuasaan di sana, nah yang ingin diluruskan oleh Mas Zucato, sebenarnya, nggak ada yang salah, ya selama, ya tadi ya, transparansinya baik, jadi kalau bahasa Mas Zucato sekarang, mungkin bukan, jadi bukan memilih satu perusahaan tertentu yang dispesialkan, tapi willingness-nya, oke, willingness-nya adalah HDTV, perusahaannya bisa siapa aja dong, aktornya bisa siapa aja, dan, dia juga disini cerita, U.S. itu invest, duit yang cukup besar, untuk solar power panel startup, namanya Solyndra, sebagaimana dia juga invest buat, proyek, proyek Tesla juga gitu, tapi ternyata, Solyndra ini gagal, jadi 500 juta pinjaman itu, gagal, 4 tahun kemudian, si solar panel ini bangkrut gitu, sebaliknya si proyek yang Tesla, ini berhasil gitu, apa yang Mas Zucato ceritakan artinya, ya gak masalah gitu, saat, sepanjang tadi asesmennya baik, ternyata gagal, dan itu ada pembelajaran, itu gak masalah gitu, jangan sampai dari awal judging gitu, oh negara gak boleh intervensi, negara gak boleh ini, karena, kalau gagal kita, buang-buang duit, enggak gitu, jadi mindset, kita selalu belajar gitu kan, yang namanya high risk, high return, jadi mindset dari, R&D berbasis, yang didilir oleh negara ini, gak bisa kayak gitu, dan, dan, dan akhirnya, contoh yang terakhir, yang ditekangan, ada satu bab tersentu, adalah contoh, contoh teknologi NASA ini, jadi, proyek tahun 60-an, moonshot kebulan, John F. Kennedy, kenapa jadi salah satu, kepresiden Amerika, yang disebut, paling besar abad ini, karena fisik kebulannya ini, emang fisiknya gak, gak tulus-tulus amat ya, maksudnya, bukan sekedar humanity, biar bisa, biar bisa, bisa ke, biar bisa berdiri bulan, tapi juga ini urusan, urusan perang dunia, kan, perang dingin, sorry, perang dingin, jadi, gimana, NASA ini bisa bersaing sama Rusia, jadi ya, kita harus punya proyek besar, gitu, yang juga sebenarnya ini, urusannya sama militer, tapi yang ingin diceritakan, oleh si Mazzucato, salah satunya, banyak spillover teknologi, gitu, jadi kalau kita bicara, ada satu bukunya nih, dia ngebahas, ada sekitar 20-an teknologi, yang dihasilkan, oleh NASA, yang jadi spillover, bukan tentang, kebulan ya, tapi teknologi ini jadi kepakai sekarang, gara-gara, riset, mission kebulan ini, jadi, let's say, contohnya, kamera HP, LED, terus, wireless headset, terus, komputer MOS, MOS ini, ini semua tuh katanya, awalnya, dimulai dari teknologi NASA, jadi kita juga harus ngeliat, pengembangan teknologi, yang di lingkung negara, melibatkan swasta, hasilnya tuh, gak cuman bermanfaat saat itu juga, gitu kan, tapi juga, manfaatnya tuh bisa, spillover, di luar proyek itu, oke, di ES, gitu mas, jadi menarik nih, kalau misalnya, gue bisa rada, simpulkan, tapi, koreksi ya, kalau gue salah, jadi sebenarnya, relate sama yang lo tadi tuh, menggunakan kata-kata, outsource, sebenarnya, peran negara itu, gak hanya membiayai, tapi juga, memberikan dukungan, dan memberikan intervensi, untuk, yang the winner itu, karena kalau misalnya, kita lihat gitu, seribu startup gitu, yang gue lihat, adalah kesannya, negara itu, memfasilitasi, tapi untuk regulasinya, belum tentu juga mendukung, dari startup-startup itu, kayak gitu sih, dan malah, malah gue, gue menjadi, menjadi bertanya-tanya, mungkin Gojek, Tokopedia, startup-startup yang ada di, Indonesia, ini miracle menurut gue, karena itu tanpa bantuan negara, what do you think, tentang ini? Ya bener sih, maksudnya, pada ini, ketika kita melihat, bagaimana Taiwan, leading, China, leading, Korea, lain, semua kan selalu ada, national champion, national champion tuh, ya, Korea dengan Samsung, Samsungnya, gitu ya, terus, ya China dengan Alibaba, ya memang, menurut gue, jangan-jangan, ya, national champion kita adalah, Gojek, Tokopedia ini, ya, yang second tiernya, masuk ke Bukalapak, Ruangguru, Revoloka, dan lain sebagainya, gitu, jadi menurut gue, memang, harus ada pembicaraan yang jelas, antara pemerintah, dengan pelaku industri ini, apa yang bisa dikolaborasikan, sama-sama, gitu, ya memang, ini kontroversial ya, maksudnya, pasti, pasti akan jadi kontroversial, buat ekonom kanan, ini gak setuju kan, menspesialisasikan, satu pemain, gitu ya, tapi lagi-lagi bahasanya, Mbak Zakat, itu picking the willing, bukan picking the winner, gitu sekarang tuh, jadi memang, kita mau go apa, kita mau ekosistem digital, harus ada leadernya kan, ya itu, yang negara menjadi leader, dia milih, gitu, siapa aja yang akan terlibat, tapi tetap orientation-nya, dari pemerintah, jadi gue sepakat sih, sebenarnya kayak, speaker startup digital ini, udah jadi satu inisiatif, cuman ya, bukan sekedar pelatihan, dan ngasih dana, gitu kan, tapi harus jelas orientasinya, apa yang mau dibangun, dan gue kadang-kadang masih skeptis, ya, ya itu kembali ke kebahasan kita, maksudnya, kalau backbone-nya, industri 2.0 yang belum kuat, ya, industri digital ini, hanya jadi, hanya jadi, gimmick, gimmick, ya, yang menjustifikasi, produk-produk impor, jatuhannya gitu kan, justru harusnya ini jadi amplifier, buat, industri-industri dalam negeri, jadi, yes, Gojek dan Tokopedia, ada national champion, in terms of, 3.0, ya, we should rethink again, sebenarnya, apa sih, yang mau kita, yang kita cari, untuk riset inovasi, yang sifatnya produk, reliable product, yang bisa diekspor, yang bisa jadi teknologi tinggi, gitu, itu yang masih kita harus petakan, yang gue belum tahu jawabannya. Oke, menarik-menarik, karena kalau misalnya, gue lihat ya, Indonesia ini bukan picking the winner, gitu, saat memberikan support ke ruang guru, ataupun Gojek, atau Tokopedia, tapi, following the winner, jadi, itu ada dulu, baru di support, jadi, itu udah gede dulu, oke, you are the winner, akhirnya, di picking the winner, kayak gitu sih, ini, ini yang, yang gue lihat, sementara, tapi, tapi, bisa aja salah, bisa aja pada prosesnya, emang pemerintah, di, apa, di belakang itu support, gitu, ya kan, gitu sih, dan mungkin, kemarin juga Gojek kan, sempat, dua atau tiga tahun lalu kan, sempat, apa, ada kisru soal regulasi, dan bagaimana, pemerintah, akhirnya memperbolehkan, mungkin itu adalah salah satu, apa, bentuk, pemerintah terhadap, terhadap, apa, Gojek. Tapi, tapi justru itu yang jadi kritik, dari Mazukato, menurut gue, gitu, ketika following, following the market ini, jadi jatuhnya, tidak lebih dari, dari, ngebenerin market failure, gitu kan, jadi, kalau kelihatan marketnya, udah mulai, oh, udah ada protesi dari driver, minta UMR, oh, udah mulai ada resistensi, ini dari taksi, akhirnya pemerintah datang, sebagai, inspektur Vijay, yang datang terbelakangan, gitu ya, untuk menentang, meregulasi ini, maksud gue, kita gak bisa gini terus, maksudnya kita gak bisa, gak bisa hanya berharap, pemerintah itu datang, sebagai, juru selamat, jadi masalah, di awal lah dia yang take a lead, ya memang menurut gue buku ini, kritiknya adalah, masih mahiwal, mahiwal itu gak berarti, bicaranya besar, tapi realisasinya seperti apa, gimana, ini memang belum dibuat, konteks misalnya Indonesia, gitu, tapi poin dia adalah, misalnya dia ngasih satu guideline, jadi dia mencoba memperhatikan, buku ini ke, ke projek-projek dia, di Uni Eropa, maupun di, di SD, dia bikin satu bagian, ini, misiannya apa, gitu ya, terus aktor-aktor yang terlibat, apa, inisiatifnya apa aja, gitu, jadi instead of quality, bottom up, aktornya apa aja, misiannya apa aja, tapi, dia harus top down, kita mau ngapain, goalnya apa, baru, ekosistemnya apa, inisiatifnya apa, jadi itu mungkin yang masih kurang, di Indonesia gitu, karena, tadi yang kata lu, masih following, following the market aja, ya kan, omar yang tinggi gimana, yudah yuk kita, kita coba regulasi, gitu. Tapi apa yang ngebuat, ngebuat Indonesia itu, following the market, ya, Yor, karena kalau misalnya kita lihat kan, ya, ya banyak orang, kalau misalnya orang pintar, Indonesia banyak orang pintar, gitu, akademisi juga gak, juga gak, gak kalah gitu, sama, gak kalah keren sama yang lain, tapi apa sih yang, yang ngebuat kita itu, kayak malu-malu untuk maju, dan, dan mungkin pemerintah, malu-malu untuk take risk, gitu, ya jawabannya balik ke yang tadi, sih menurut gue, jadi kayak, transiting behavior, gitu ya, budaya instan, ya, ya simpelnya gini lah, kita bikin, pabrik tes lah, ini kan berat, gitu ya, mendingan gue ekspor nikel, gitu kan, kalau, kalau mindset, mindset gue pengusaha, gitu, mendingan gue ekspor sawit, mendingan gue ekspor minyak mentah, daripada bikin kilang, gitu, ya selalu, urusan hilirisasi pabrik, ini kan jangka panjang, sebenarnya, yang secara cost and benefit analysis, short term, nggak masuk, mendingan kita produk, kirim ekspor produk manang mentah, karena padahalnya industrialisasi, produk-produk beradid value tinggi, ya, ya butuh inovasi, butuh riset, butuh teknologi, gitu, yang kata invest, waktu, tenaga, uangnya kesana, ya susah, mindset-nya mendingan cuannya berapa, gitu, lagi-lagi, gitu ya, akhirnya menurut gue, ini lebih ke orientasi juga sih, antara idealisme yang dibayar, gitu ya, dibayar oleh willingness pemerintah, ini, ya ini, kalau di tataran mikro juga kan, masuk kesana, misalnya dosen, apain dosen bikin riset yang sangat deep analisis, yang sangat proyek yang sifatnya short term, cuannya cair, walaupun itu applicable atau tidak, gitu misalnya, itu kalau kita bahas mikro ya, ya sama, kalau kita bicara tentang pendirian pabrik, inovasi, terus, membangun ekosistem digital, itu kan, high effort ya. Oke, so you want to say, bahwa sebenarnya environment-nya Indonesia yang kurang mendukung. Yes, dan tetap ujungnya leadership, Mas Zokato ini bahas, nomor satu itu leadership, bagaimana dia mencoba John F. Kennedy punya willingness, pokoknya gue mau mendarat di bulan, pokoknya penyen ini, ya itu sih, tapi ya pokoknya-pokoknya aja juga harus dihitung dengan kalkulasi yang matang, gitu kan, bukan, pokoknya, benci produk impor yang gak bisa, gitu, itu harus dipraktekan, harus dipraktekan dengan willingness-nya seperti apa, turunan kebijakannya apa. Ya, misalnya gini, kita bicara APBN, budget, gitu, dari Mas Zokato ini, kita selalu, APBN ini berbasis, threshold, oke, duitnya ada berapa? Duitnya ada 2 triliun, oh, berarti, kita turunin lah, kita bikin program-program yang bisa masuk ke 2 triliun ini, gitu kan. Harusnya kan sebaliknya, harusnya kita bikin, bikinin proyek, proyeknya apa, butuh duit berapa? Duitnya dicari, gitu. Itulah yang seharusnya mindset yang, Mas Zokato, gitu. Artinya, maksudnya kita bisa, ya, itu kan urusannya ke tax policy, urusannya ke berhutang, gitu kan, penambahan kapasitas fiskal, tapi selama ini kan selalu mindset kita, anggarannya ada berapa, baru kita bagi-bagi, gitu. Tapi untuk mission economy ini, untuk proyek yang sifatnya riset, inovasi, gak bisa, kita hanya, anggarannya ada berapa dulu, tapi, tapi pertanyaannya, kita mau ngapain, butuh duit berapa, duitnya dicari, gitu. Ya, gue dosen ya, gue bacot doang teorinya, tapi ya, kira-kira kayak gitu lah. Oke, jadi, tadi kan, kalau sempat di, apa, di luar pembicaraan, kita kan juga, juga sempat, sempat ngobrol kan, misalnya saat ini, beberapa proyek itu, mindset-nya itu ya, on budget, on time, on scoop, gitu. Jadi, ini, LPG, LPG selesai, gitu. Selesai, gitu. Ini, ini menjadi riskan, gitu. Karena, lagi, saat proyek selesai, misalnya di tengah proyek, market berubah, teknologi berubah, kita masih, masih stick, stick on the plan, gitu. Ini, ini menjadi masalah, gitu loh. Karena, karena saat ini sudah, sudah di, dilempar ke market, udah gak relevan lagi, gitu. Makanya, konsep-konsep agile, konsep dynamic capability, learning organization, jadi relevan di organisasi, di pemerintahan, gitu. Di sektor publik, gak cuman milik, gak cuman dominasi sektor swasta, doang. Ya, ya, oke. Lo tadi sempat, sempat mention juga, bagaimana seorang leadership itu, juga berpengaruh, bagaimana John F. Kennedy itu berpengaruh. Kalau misalnya, boleh lo rumusin, gitu, kalau lo misalnya, lo punya kekuasaan, What will you do? How to make it happen, or how to solve it? Let's imagine. Saya pertanyaan ya, Mas. Kenapa? Susah pertanyaan lo. Apa yang akan, apa step pertama, apa yang akan lokan, kemudian kedua apa, dan mungkin, daerah-daerah mana sih, yang bakal lo perbaikin? Ah, susah pertanyaan lo. Gue diundangnya, buat bedah buku doang kan? Enggak, lo merendah gak apa-apa? Kita berangan-angan aja, kalau misalnya lo jadi, lo memegang kekuasaan, let's say, you are John F. Kennedy, gitu. Jadi, apa yang bakal lo lakuin, Karena, lagi, tadi kan dia ada bukuan vision, gitu. Jadi, dimulai dari vision, dan, gue setuju, karena, kebanyakan ya, kalau misalnya pengalaman gue, saat gue ngomong vision, orang itu sudah skeptis duluan, ah, gak mungkin itu. Ah, gak mungkin itu. Jadi, gue harus nge-state bahwa, let's do, let's think about what and how. Don't think about when. Iya. Nah, itu sih pengalaman-pengalaman pribadi gue. Jadi, gue beberapa kali itu, di pekerjaan gue itu, gue nge-push. Lo itu pengen-pengen idealnya itu kayak gimana, jangan ngelihat yang sekarang, Karena yang sekarang itu bisa berkembang, gitu. Bakal, dua bulan lagi gak relevan. Itu sih. Nah, again, kalau misalnya dari lo sendiri, apa yang bakal lo lakuin, gitu. Bagus sih pertanyaannya, Mas. Jadi, menurut gue, gue gak tahu jawabannya sekarang, Cuman yang terpenting adalah sebetulnya, ya, kita akan, ya, kumpulkan lah ya, orang-orang yang ngerti tentang industrialisasi, tentang sektor industri kita, ekspor kita seperti apa, existing industri kita gimana. kita akan kumpul, dan kita akan mapping, sebetulnya, Mana sektor yang paling visible untuk kita lanjutkan hilirisasinya. Itu banyak konsepnya, misalnya, kalau, kalau, kalau ada, ada konsep produk space, produk space ini kan, kalau, kalau sektor itu ada banyak, gitu ya, kita harus mengejar yang low hanging fruit, gitu. Maksudnya, ya, kalau sekarang kita punya nikel, maka, bikin pabrik baterai litium ini sangat mungkin, gitu kan, karena kita punya sumber dayanya, gitu. Sekarang, kita masuk, kita punya industri apparel, maka kedepannya kita bisa bikin pabrik kain, gitu misalnya. Jadi, sesuatu yang nyambung, gitu kan. Ya, tapi juga ada, ada kajian, misalnya tentang, justru, kita lihat apa yang market butuhkan aja, gitu. Maksudnya, gak harus low hanging fruit, kita jump juga, gak masalah. Misalnya, Indonesia sekarang belum punya pabrik, mobil listrik, tapi kalau ada opportunity itu, why not, gitu. Nah, jadi, spesifiknya apa, gue belum punya, cuman kita harus memang tadi, picking the willing. Not winner ya, kita gak harus picking the winner, oke, PLN langsung jadi leadernya, oke, Pertamina jadi leadernya, tapi willingnya, willingnya itu kan harus spesifik, menurut gue. Mobil listrik kah? Industri digital kah? Ya, why not, gitu kan. Tapi itu yang harus kita clearkan. Sektor priority-nya itu apa? dan gak bisa basah-basi, gitu. Selama ini kan, ahli-ahli yang dikumpulkan, diajak FGD, diajak rapat, ujung-ujungnya, yang mau ngambil keputusan oligarki, gitu. Ujungnya, ujungnya tetap ekspor sawit baik, ekspor batu bara, gitu. Jadi, ya jangan sampai, jadi basah-basi doang. Ya, ini ngomong gampang, ya? Cuman gue gak ngerti lah. Jadi rekomendasi ya? Rekomendasi doang. Tapi, akan saya tampung usulannya, tapi tidak saya kerjakan. Dan you want to say, berarti adalah, the thing adalah, regulasi yang harus benerin, berarti. Ya, tapi regulasi ini kan menurut gue, supporting system ya. Ya, willing-nya itu sebenarnya, apa, apa, industri yang mau kita bangun itu apa. Karena gue masih percaya, solusinya industrialisasi ya. Mazukato kan memang, dia bicara konteks negara barat, dia bicaranya, taking the, tackle the climate change, terus dia bicara tentang, inovasi dalam, dalam, apa, pharmaceutical, gitu, misalkan. Tapi, kalau karena pertanyaan lo, tentang Indonesia kan, inovasi di sektor mana sih, yang harus kita, harus kita prioritaskan, gitu kan. Yang sebenarnya bisa nge-solve problem, utamanya, ya gue sih, ujungnya nyabung ke job creation ya. Ya, ujungnya gimana orang bisa kerja, penyenapan tenaga kerja, orang bisa naik kelas, gitu, orang bisa, hidup dari itu, seturung, gitu, ada impact-nya ke lokal ekonomi. Jadi, ya gue, ya, ya, oke, gue, climate change penting, oke, pharmaceutical penting, vaksin, gitu, tapi yang ingin gue cerita adalah gimana inovasi ini memberikan kue ekonomi yang berdampak kepada sebanyak orang, artinya, men-generate pekerjaan, akhirnya, artinya, meningkatkan taraf ekonomi, gitu ya, ya, itu sih, yang menurut gue sedang menjadi prioritas di Indonesia ya, dalam rangka kita tidak terjebak lagi di middle-end income trap. Ya, picking the willing sih, menurut gue, jadi, ya, kayak John F. Kennedy bilang, kita mau ke bulan, gitu, ya, ini buat orang yang bicara, kita mau apa, kita mau mendirikan apa, kita mau, apa, ya, stop dengan jargon, 2045 Indonesia emas, bonus demografi, ya, itu abstract, itu abstract, kita sepakat, gitu, kita sepakat, cuman, so what, gitu. Oke, oke, total agree, total agree, karena, I imagine itu, misalnya Indonesia gitu, oke, 2000 sekian, pakai mobil listrik semua, itu menurut gue lebih, lebih konkret, gitu. Ya, OKR lah ya. Itu menurut gue, lebih, lebih, lebih konkret, gitu. menarik, menarik. Oke, tadi kan kita ngomongin buku, buku pertama, kemudian buku ketiga. Let's talk about yang buku kedua, nih. Oh, ya, tadi kan kita, obrolan buku ketiga. Buku kedua ini, kenapa apa sih? Gitu. Jadi, sebenarnya menurut gue nyambung semua. The value of everything, kan? Yes, the value of everything. Jadi, ini buku paling susah sih. Gue baca ini, tidur beberapa kali, Jadi, wah, tulisannya banyak banget. Jadi, kalau buku ketiga ini, gue ngeliat dia lebih pop. Kalau buku kedua ini, dia memang mencurahkan semua idealismenya. Jadi, sebenarnya, poin dia adalah, yang menurut gue nyambung semua. Terima kasih.